Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dan rekayasa jual beli emas dan pencucian uang yang melibatkan Crazy Rich Surabaya Budi Said kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Senin 28 Oktober kemarin. Dalam persidangan kali ini, saksi Sri Agung Nugroho yang merupakan seorang guru ngaji mengukapkan namanya dicatut Budi Said dalam transaksi pembelian emas antam. Sri Agung yang namanya tertera dalam transaksi jual beli emas dengan Budi Said menegaskan tidak pernah terlibat dalam transaksi tersebut, bahkan tidak pernah bertemu dengan terdakwah. Dalam kesaksiannya, Sri Agung menjelaskan dirinya tidak memiliki emas antam dan tidak pernah memberikan nomor pokok wajib pajak kepada pihak lain. Sri Agung juga menyebutkan selama ini dia hanya bekerja sebagai guru ngaji dan tidak pernah melaporkan pajak terkait transaksi emas apapun. Pencatutan identitas Sri Agung juga menjadi bukti. Budi Said mencoba menghindari jejak keuangannya dalam skema pembelian emas tersebut. Sementara itu dalam tanggapan singkatnya, Budi Said hanya menyangkal pernah melakukan transaksi langsung dengan saksi. Bantahan ini dianggap jaksa penuntut umum kejaksaan Agung tidak relevan karena bukti-bukti menunjukkan Budi Said menggunakan berbagai identitas termasuk milik Sri Agung untuk menyembunyikan sumber dana yang dia gunakan dalam transaksi mencurigakan di butik antam. Terima kasih telah menonton!